Halo Nukle 123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal review deck yang bisa dimainkan di mode ranket yaitu deck Charizard yang dikombo dengan Dragapult EX nah jadi kedua Pokemon besar ini kan biasanya dimainkan di deck terpisah gitu jadi Charizard punya decknya sendiri, Dragapult punya decknya sendiri tapi di deck ini aku memutuskan untuk menggabungkan kedua Pokemon ini untuk saling berkolaborasi menuju kemenangan ya gimana cara main dari deck ini? mari kita langsung mulai saja guide dari video ini Pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget deck ini murah tenang saja karena Charizardnya ini dikasih gratis beserta evolusi-evolusi sebelumnya dari deck tahunan yang dikasih tahun ini lalu Dragapultnya beserta evolusi-evolusi sebelumnya tentunya itu dikasih gratis dari Battle Pass yang edisi sekarang ya yang Battle Pass-nya Twilight Maskerade dan untuk keuniversalan seperti yang bilang karena deck ini tersusun dari dua Pokemon yang biasanya punya deck sendiri-sendiri jadi keuniversalan dari deck ini luas Charizard ini punya decknya sendiri, punya deck hypercarry-nya dia itu yang sama Pidgeot yang terkenal sekali atau dia itu bisa dikumpul sama semua Pokemon api ya sebenarnya karena ability-nya ini kan ngisi energi kan buat Pokemon api gitu jadi sebenarnya dimasukin di semua deck api, masuk-masuk ada Charizard ini lalu Dragapult sendiri punya variasi lain yaitu dia punya deck hypercarry-nya sendiri yang variasi pertama ada yang sama Natu yang paling aku suka ya main Dragapult itu sama Natu lalu yang kedua sama Pidgeot EX itu adalah variasi keduanya yang aku tahu dan kemungkinan masih ada variasi lainnya, kayak misalnya dulu Dragapult EX itu pernah dimainin di deck closebook juga ya walaupun itu kurang terkenal jadi saat universal deck ini pembahasan berikutnya gimana cara main dan performa dari deck ini cara mainnya gampang, kamu tinggal setup Charmander sama Drippy ya sebagai basic itu bareng-bareng, kamu bisa ngelakuin itu karena kita punya item body povin ya jadi langsung bisa kamu setup barengan dari awal biasanya aku setupnya dua Drippy sama satu Charmander karena aku lebih mau fokus ke bentuk Dragapult nya ya jadi Charizard ini kan attacker juga tapi slash supporter karena dia punya ability Infernal Range dimana kalau kamu evolusikan evolusi sebelumnya dari Charizard ke Charizard entah pakai RR Candy atau evolusi dua kali karena Charizard itu stage 2 itu ketika jadi Charizard kamu langsung bisa nempelin 3 basic energi api sesuka kamu ya di Pokemon di arena jadi duanya biasanya aku simpen buat Charizard nya sendiri satunya buat ke Drippy nya buat nanti dijadiin Dragapult ini nah karena kan Dragapult nya kita tentu aja mau pakai serangan Phantom Death nya kamu sudah ngisi 1 energi api dari ability nya Charizard ya jadi tinggal tempelin manual energi saking maka Phantom Death sudah bisa nyerang 200 ke aktif lalu taruh 6 damage counter atau senilai 60 damage sesuka kamu ya di bench musuh gitu jadi bisa nge-spread dan kenapa aku ngebuild nya lebih condong ke arah 2 Drippy 1 Charmander daripada 2 Charmander atau 1 Drippy atau misalnya kalau kamu mau main aman ya build aja 2 Drippy 2 Charmander tapi biasanya tuh kusisain buat free slot ya karena cukup banyak Pokemon yang kita taruh di sini gitu nah kenapa kok 2 Drippy biasanya karena satunya biasanya dari Drippy langsung ke evolusiin ke Dragapult EX satunya tuh kuhul dulu alias ke evolusiin ke Dragloop jadi aku nggak pakai Rare Candy ya jadi Drippy, Dragloop karena dia punya ability Recon Directive jadi ini biasanya buat Dragapult car dengan kita kamu ngebeli ke Dragloop dulu itu nggak langsung pakai Rare Candy dia punya ability Recon Directive gitu bisa membantu kita buat nyari kartu buka dua kartu dari atas deckmu pilih salah satu masing ke hand satunya taruh di bagian paling bawah deckmu gitu baru nanti nexternya eh antara kamu hood lagi aja sampai Dragapult mati kalau aku lebih suka playstyle yang kayak gitu atau kamu evolusiin langsung gitu jadi cuma bisa pakai ability-nya sekali ke Dragloop tapi nggak usah ya Nukut tetap tahan aja sampai misalnya Dragapultmu yang kamu buat nyerang tuh mati gitu baru nanti Dragloopmu kamu evolusiin ke Dragapult EX nah kenapa aku cuman build tiga Pokemon buat nyerang yaitu Charmander habis itu dua drippy itu kenapa kok gitu karena biasanya sisanya aku ku taruh Pokemon Pokemon kecilannya kayak misalnya ini biduf nah biasanya aku taruh biduf buat nanti devolusi jadi barel biar kita bisa pakai ability-nya bisa ngedraw kartu sampai ada lima kartu dian jadi handnya kita nggak mungkin miskin nah lalu kita akan main ini di sistem deck loss box ya kan yaitu kita pakai chorus experiment gitu jadi buang kartu close zone artinya kita kebuka akses untuk mainin konfi sama keramoran juga konfini lumayan kamu bisa pakai ability flower selecting buka dua kartu lalu ambil salah satu masukin ke hand dan satunya dibuang close zone nah supaya bisa rutin pakai konfini kamu tempel konfinya sama rescue board jadi kau masukkan rescue board ini ngurangin retret cost Pokemon satu energi koroners ya jadi konfimu tuh kalau ketempel sama tool tadi itu retretnya bisa nol gitu jadi kamu awal di awal termainin jadul konfi tapi suka mundurin gratis terus ganti sampai nyerang kita yang sebenarnya jadi antara cari zerd atau dragapult gitu nah dan juga kamu bisa pakai kramoran kramoran juga bisa nyerang karena kita cuma perlu empat kartu di losun lalu kamu bisa pakai serangan speed Inno serinya 110 secara gratis tanpa perlu tempel energi jadi itu jadi kadang-kadang kamu pakai dragapult dulu buat nyerang terus kadang-kadang kau di awal kamu bisa chorus-chorus kompi ya kamu serang aja langsung sampai kramoran dari awal atau misalnya kalau musuhnya tuh enggak pakai ogre pond ya atau misalnya enggak ketemu kontrol cari setiap sini kan eh kayak autoloss ya kalau lawannya ogre pond ini karena dia bisa diwaniki wapalagi kalau cari saat ini juga kebut gitu jadi kalau misalnya nawan deck non cari zerd mungkin kamu bisa pakai cari jati-jati awal tapi aku lebih suka untuk mainin cari satu terakhir yang terakhir saya kadang burning darkness nambah 30 damage untuk tiap reskan yang diambil musuh jadi otomatis makin lebih makin sakit jadi aku lebih ke arah dragapult yang masuk dulu karena buat nyerang habis itu baru ke cari jati-jati nah lalu nah ini radeansharina ini dipakai buat apa ini buat nge-counter cermany kidori dari deck itu ya eh garifor karena kan dia bisa naruh tiga di beskontrol senilai 30 damage nah enaknya pakai sarina komisang 20 damage untuknya Pokemonmu jadi otomatis demikian masuk tuh cuman satu di meskontrol senilai 10 damage stock jadi enak banget lalu tadi kramoran itu buat nge-counter juga Mimikyu ya karena dah gini enggak punya Pokemon pressure buat nyerang jadi kamu pakai kramoran aja dia buat nyerang Mimikyu karena Mimikyu ini kan dia ngeblok serangan dari Pokemon EX dan V nah lalu selain itu tadi Sarina itu buat ini buat eh apa ya istilahnya untuk membuat musuh tidak bisa tuh hit keu kayak misalnya serangannya Green JX ini kan 170 jadi otomatis dua kali hit udah mati maupun cari zat maupun dragapult kita tapi kalau kamu bisa nge-heal 20 nanti tiap ternya otomatis eh kan damage-nya di 150 kan habis itu jadi 170 lagi dengannya dragapult mati tapi kalau misalnya diserang cari zat EX itu dia enggak mati gitu ataupun nanti damage-damage tanggung lain yang bisa kamu gagalin tuh hit keut karena efeknya dari radian Sarina jadi ya eh terus terakhir apalagi mau jelasin udah lah ya semuanya Oh ya terakhir Kenapa kok pakai bidu punya yang 70 bukan yang 60 plus ability ini kan dari trikosnya agak malu itu supaya nyegah untuk kamu ketika ketemu mirror match ya dari dragapult X ini kan eh kalau misalnya ketemu mirror match juga sama dragapult X-nya dia kan bisa nge-spread 6 damage counter nah kalau misalnya kamu taruh yang Pokemon yang basicnya 60 otomatis langsung wanit keu itu sementara tidak kita tuh pokok basicnya kita tuh minimal 70 misalnya dari car mandernya akan misalnya dari tripinya terus dari menopinya yang untuk ngelindungi bensini dari dari comfy juga jadi makanya pakai bidu yang 70 walaupun reti kosnya mahal dan ya performa dari deck ini performa dari deck ini bisa dimainkan di ranked tapi enggak menang terus jadi menurutku probability kemenangannya di angka 55-60% jadi kalau misalnya main 10 kali 6 kali menang 4 kali jadi gak terlalu joss tapi bisa dipakai di ranked aku aja pakai deck ini di ranked masuk di game yang pertama maju pertama ya sama deck ini karena jelas kita main Pokemon evolusi otomatis kita nggak bisa nyerang di turn pertama jadi kita mau nyerang yang pertama di turn kedua kita ini kita ada maju pertama yang sama good oh Oke kita belum tahu yang musuhnya mainin cek apa Oke ini bagus sekali ya eh good start ini jenis bulatartasun jadi otomatis nesbol buat ngambil cari Zartasun nya buat ngambil biduf ya biasanya aku selalu gitu Oke ada yang diikut Oke kita cek dulu biduf ada juga Oke wibarannya ada berarti aku pakai atasun buat ngambil bidufnya Oke ini api api buli lah ya tempel kalau masukin sini terus ya eh biduf nah di next turn itu eh rasanya aku buang rotnya sama satu kartu baru nanti otomatis eh buat ngambil itu ya eh terkapuk gitu jadi aku langsung build aja oke baki cingset berarti kita ngelang deck down ini oke Ogre pawn Oh kayaknya apa sih Ogre pawn apa ini tapi Oh bukan Ogre pawn Oke ini apa ya Kapsakitnya fungsinya apa yang dua naga itu ya yang paprika api sepaprika hijau ya aku lupa sih kapsak itu apa setauku itu deh kalau nggak salah inget aku lupa nama Pokemonnya Oke berarti nah iya kalau tipsnya orang yang lawan Ogre pawn ini kan Ogre pawn yang bisa dibuat buat nyerang charmander aku enggak bakalan jadiin charmander ke dulu rasanya kecari shirt soalnya ada yang steady email si Ogre pawn musuhnya ini dia bisa nyerang pakai mirat lift shower kan serangan tambah 30 untuk tiap energi yang ketempel di kedua Pokemon jadi otomatis kalau aku dan jadiin Charizard udah dua energi kecari Charizard terus tiga energi di Ogre pawn kamu hitung aja dimaksa sudah 180 terus dikali dua karena Charizard itu lumayan sama daun jadi langsung mati jadi rasanya disini aku bakal fokus untuk nge-buildnya ke dragapul aja deh mungkin Charizard kupakai tapi itu ya kupakai di turn yang kuevolusiin di turn yang sama ketika dia langsung nyerang gitu Oke nice dapet return vessel ini waduh otomatis harus gini ya harus ambil ini eh oke kita udah bisa nyerang ini enaknya Oke ada uh uh ini pasti kuambil eh ini sama apa ya Charmeleon aja lah ya lumayan gitu Hai ya konfi nggak usah lah konfi dibuang mau nggak mau Hai hmm trouble ini aku berani buang rare candy kenapa karena aku udah bisa jadiin Charmeleon ku ya oke evolusi tuh ini emang banget sih lawannya kelepah aja yang bisa kita spread tapi ya udah mau gimana Phantom Dave eh kita lukai kita gak berumur kayak Ogre pawn ya atau perlu 10-10 aja lah ya eh iya kita spritenya 10-10 aja biar misalnya Ogre pawn yang maju tetap kita bisa wanit keko kan si demesiasi dragapul ini 200 itu tanggung dari povin good kita bisa setup noder drippy sama mungkin kramoran mungkin aku mau nyoba main kramoran ya karena kita udah buang dua kartu di losun jadi tinggal sekali lagi korlas kita bisa pakai kramoran mungkin tuh bakal bantu ya kerasi gamer waduh mainnya gitu anjir Oke nice eh dapet detail dia hmm Scooby Lane Oh ya Scooby Lane aku lupa waduh ya oke waduh emang banget ini harusnya tadi aku spread total ya berarti ke Scooby Lane nya iya sih iya sih berarti kalau gitu Dek ini pasti rasanya main energi switch ya karena kan eh Scooby Lane itu dua energi gitu tuh hit crashing ya jewe kemungkinan pakai switch itu buat dia pindah jadi sistemnya sama kayak dek regidrago dia pindah satu-satu oke kap sakit lagi tuh edit crashing ini apa sih 140 buang satu kartu dari handnya musuh-mu secara random buang satu Oh ini deadnya ngebombong kartu waduh jangan sampai yang kebuang ionoku ya kalau gitu tapi rasa dia nggak bisa nyerang deh waduh bisa lagi itu kan betul pakai energi setebaanmu eh ya semoga aja yang kebuang ini ya badi povin ya aduh oke aduh yang kebuang cari zat lagi alah uh oke eh ini sama ini ya berarti mau apalagi cari zat lagi terus ya spread lagi untuknya dbc nggak besar sih oke spreadnya ke total ya berarti ya kan kita sudah belajar dari Scooby Lane yang pertama aduh ini sebenarnya kalau aku dapat satu energi itu aku enak lho aku bisa program catcher lalu kayak kayak narik ogre ponnya otomatis ogre pon mati terus kan dapet spread lagi otomatis cool villainnya udah mati aku bisa ngambil 4 press card dalam sekali turn ya eh bahkan bisa lima kalau eh iya bahkan bisa langsung lima kalau misalnya cap sakitnya ini nggak di evolusiin aku butuh satu energi sih kalau aku dapat satu energi aku menang ini satu energi aja aduh tapi prime catcher kebuang dong kalau kayak gitu enggak bisa nyerang oke aduh ultra ball pulang yang ngebuang kukir aku dapet ultra-boleh lost vacuum iya mau nggak mau gini ya nyerang lagi oke lumayan lah cap sakitnya ikut mati oke berarti kemungkinan kita nggak nyerang di nextern aku bakal nomba lincar mandernya disitu kan yang aku perlukan nah ini cuman jadiin cari seterus aku udah menang ini oke berarti eh ya berarti udah menang ya ini karena kan eh ogre ponnya otomatis kalau kau aku udah nambah 60 damage nah ini makanya aku lebih suka mainin cari satu di akhir-akhir karena ini aku lebih manfaatin attacknya yang nambah terus gini daripada kemain dari awal gitu ikan otomatis ini demiknya kalau dragapun ini di ko itu dua tinggung udah diaduh di Iono udah tinggal tambah 60 berarti 240 itu kenapa orangnya selalu hoki ya gede ya berarti mau nggak mau kita ngulur waktu agak disini waduh empat energi lagi pokoknya kalau logger pon dan ogre pon itu bisa nyerangkan ada deck ogre pon yang ogre ponnya bisa ikut nyerang secara gampang sama agak ada deck ogre pon yang ogre pon itu agak susah buat nyerang kayak misalnya deck regidrago itu kan gampang banget ogre ponnya buat nyerang tapi kalau kamu ngelawannya deck Raging Bull itu kan agak sulit ogre ponnya buat nyerang otomatis biasanya kan Raging Bullnya yang nyerang gitu jadi otomatis lebih gampang kita pakai cari set ya untuk ngelawan deck yang ogre ponnya buat sulit nyerang jadi kamu lebih fleksibel tapi kalau kayak gini ini kan deck ogre ponnya gampang nyerangin jadi otomatis aku bakal ngehul aja cari setnya nggak mau jadikan sampai titan ketika aku bisa nyerang pakai cari set gitu ini otomatis jadi tumbal sih car mandernya Oh nah sekolah seks mana Oke berarti bisa buat manggil itu ya si kramoran ini aku buat panggil kramoran aja sama ini aku pakai langsung aja juga buat enggak bikin cekku cari set lagi eksperimen please oke oke nice nice dapet ini api sama Oh ini dong trouble oke Oh berarti udah menang ini ya udah menang dong energi waduh energi apiku sisa berapa ya kalau aku evolusi in dan aku energi apiku itu tadi ini udah kepakai dua terus ada tiga enggak cek tahan dululah aku takut kalau energi apiku enggak cukup ya di sini ya karena aku enggak bawa real candy otomatis aku harus bawa mundur cara mandir mendingan kuhul aja dulu atau enggak usah berani aja berani aja lah ya Oh eh ya udah berani aja lah nekat 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 oke ada dua oke nice uh untung banget itu aku enggak ngecek energi apiku jadi aku lupa Oke kita menang ya berarti kalau gini kayak mundur eh dan ya cari set 240 kita langsung menang ini aku bilang kamu setup cari jennya ketika menyerang hogar poinnya jangan sebelum-sebelumnya jadi kita masuk aja masuk di match selanjutnya masuk di gameplay yang kedua kita maju pertama nice dari gini yang pertama kita agak ugi dikit ya wuuh mantap sekali setapnya dikasih semuanya nih nice ball body povin energi berarti oke ini Dkp ini main eh platterman berarti kemungkinan kalau enggak Gardevoir ya engine box yang mau apalagi oke ada nih adb barrel drag lock-nya sama drag-nya cuman satu ya jadi harus hati-hati Oke yononya lengkap oke ada switch tiga candy full oke 32 oke berarti energi juga full oke eh ya berarti standar ya kalau kalau Gardevoir aku lebih suka main dragapuk lagi ya dari awal ya misalkan mereka main pokern kecil enak disnipe snipe sama si dragapun dan nanti si satu slot kalau misalnya beneran ini Gardevoir ya udah berarti buat slotnya Sarina menfi what rescue port simpen eh ini yono menfi ya main Dkp dia masang menopi waduh dapet air candy tapi itu enggak dapet wah eh eh cat bander lagi tuh ya udah kita gigit aja sama baik karena aku masih enggak tahu ini lawan Dkp jadi enggak berani masukin Sarina dulu ini sampai aku melihat itu dekade war atau enggak oke Gardevoir ya berarti kalau gitu Sarina nya masuk eh Horton Vessel Oke kenapa dia maini menopi tiba-tiba ini dragapun apakah dia tidak tahu kalau dragapun itu enggak bisa diblok sama Novi oke enggak tahu lah agak aneh sih tanpa storki non-store oke TM berarti punya energi rasanya dia bau bau tiap udah betul kan oke eh harusnya berarti ayah aku lupa pasang itu waduh terlain aku aku lupa pasang menopi jalan main itu soalnya eh scrimtel ya tapi ya udah lah kramoran eh waduh ini jelek banget ya nih ambil dulu aja lah eh masuk lagi disini Hai apakah aku harus bos enggak di posisi impan aja kita abis lagi eh Aduh enggak dapet loh ultra ball atau apa itu eh nextnya nyerang ini pasti tapi ya udah kita ada biasa enaknya main sama degardevoir kalau ngelawan Dekin itu yaitu Gardevoir nya sendiri ya bisa kita tarik ya terus langsung kita matiin sama cari zatnya makanya ini bener-bener stabil ngelawan degardevoir tuh bisa pakai dragapult mungkin bisa pakai itu juga loh evolution lagi wah dua kali pakai TM munecat lho orang ini oke eh kenapa dia main dengan cara seperti itu oke dapet Yono Nogu Oh Eeh Sarin kenapa aku punya firasa dia nggak pakai mandi Dori soalnya kan gini ya Kenapa aku bilang gitu karena Sarina atau enggak deh eh Yono aja tetep saya kalau dimasukin monkey Dori dia otomatis nggak bisa bawa yang lainnya Oke nice kita menyerang good eh tanpa love sino buang karena Gardevoir nggak main spesial energi sama support mau nggak mau harus dikorban demi membentuk terkapuk kita serang si apanya dulu ya apakah kita serang sih Iya sih Aduh enggak deh kita bisa tarik sewaktu-waktu sama itu kok cari set mendingan kita bunuh kiliannya aja eh tarik mundur mundur lagi terus set masuk kita spread ya spreadnya ke main of yajah menepi satu dulu kesini terus sisanya menepi aja nice nextern berarti kita bisa matiin menepinya juga lumayan oke tergapul kita koros Xherman ya di next mungkin aku bakal pake main of V ya karena dia nyerangin pake pokokan one price itu otomatis aku juga pengen pake one price ku trivlona tuh kan tapi kita belum naruh kartu di losin oke ternyata monkey Dori dia tetep pake berarti ini dipindahin dipindahin 30-20 tetep mati ya ya tetep mati berarti enggak salah nge-spread si meneklinya pokoknya kalau aku dapet sampai sisa 2 price card itu udah aman sih karena tinggal tarik Gardevoir game-nya pokoknya aku udah bisa dapet 2 price card itu trivlone harven oh oke energinya baru empat aduan one first time dan first time aku biduku belum jadi batang jadi bibaret oke enggak apa kalau gitu enggak terlalu jelek and first time-nya dapat carmelan paling enggak turut oke dia bohong turutnya kontrapol oke kirli ya oke energi gelap berarti di kembalikan W6 energi 6 energi itu bisa enggak aku enggak ya enam bentar Hai melihat lima udah bisa sudah bisa iya udah bisa karena kan dia cuman butuh lima energi berarti otomatis sudah ngasih 10 damage counter berarti dari 300 ya dia udah sampai sejak kembali lagi Nah tuh mati tuh oke toh-kontor berarti kita ambil ya nggak mau kita tempel aja ke drippy kita walaupun sebenarnya rencana awal konfi ya tapi yaudah bagaimana oke eh trippy nya maju oh the first let's go rescue bird color experiment oh nice ini sama ini ini karena udah deman kidori sarinanya masuk ini masuk eh tarik mundur uh artazone boleh artazone sekalian ngambil drippy lagi eh berapa peraskan ya kita kedua oke keramoran aja dulu keramoran aja dulu lelah next turn aku bakal pakai course lagi nih hmm tumbalin siapa ya trippy ini nggak boleh mati carisa Charmander aja tumbalin soalnya next turn udah ada carisa juga terus kita skip rencana aku sih next turn aku tarik langsung ya kardifournya ya teruskan sisa dua price card terus mungkin aku tinggal main spread ya sama terus ini kan driblownya nito overkill berarti tinggal ku lost vacuum si driblownya bakal langsung mati aku tinggal baru nyari lost vacuum ku ini energi nya harusnya masih ada dua karena tadi aku cek energi yang lengkap ya nggak dia yang dipresikan jadi cukup adrena brain kalau nggak apa kita bisa heal pantai dia paling ngeheal mana vinyalna bukan tapi kita bisa heal juga itulah gunanya si sarina ini ya kalau misalnya energi yang ternyata kurang ya udah serang baik ramoran aja tripennya masuk lagi cek dulu aja antara langsung mumpung nice countercatcher let's go tripe lagi tripe lagi nah tuh kan pas dua dua heal dulu evolusi apakah ada lost vacuum harusnya ada tadi kalau nggak salah inget ada oh nggak ada eh paling ada sport pakai tarik mundur eh ini sirus incisor habis itu koros eksperimen lagi uh super rod horton vessel korsak sermen perlu nggak ya nggak perlu jangan-jangan-jangan ultra ball aja yang ku buang apa ya switch nggak perlu sejak buang ya masih cari set bos itu pasti perlu nggak mungkin nggak perlu ini buat jadi draklok eh oke cari satu kartu lagi eh dapat malahan energi saya ini ya udah ambil dulu ini aja warisnya simpe warisnya simpen supportnya simpan juga yep burning darkness 23 sisa dua pras semoga ini bisa dapet itu ya kalau aku bisa dapet lost vacuum dari praskatnya mungkin besar menang aku karena tinggal lost vacuum misalnya yang dia hajar cari set nggak apa-apa udah tinggal jatin drakabutku kan nah drakabutku diambil itu ataupun aku bisa menang pakai klamoran pokoknya selama kartu kode yang ini nggak diganggu aku menang dan karena udah ada lost vacuum ini ini tinggal ku lost vacuum boom gitu mati dia di punya otomatis ko dia otomatis mau kasih satu Pokemon nggak boleh mau kasih Pokemon setebel apapun nggak selesai banget ada boss order tinggal ku tarik manavenya selesai game pokoknya jangan ganggu kartu ko aja udah menang di hand hmm hmm kalian selalu bawa lost vacuum ya jalan pernah nggak bawa lost vacuum kartu item paling favoritku tuh sekarang lost vacuum selama tool-tool itu masih bagus-bagus kayak sekarang selalu bawa lost vacuum dan kedepannya lost vacuum tuh akan sering dipakai lagi karena ada satu set set setelah set terbaru nanti yaitu Stellar crown waduh di ono untungnya lebih barat sih itu kamu bakal dapet stadium yang mulai mencana wohoho oke that boss eh serang pakai keramoran dulu aja kalau gitu ya jaga-jaga lost vacuum please ntar ini kuaca dulu ya susunan kartunya tadi kan di ono soalnya otomatis lost vacuum kan ada di bagian bawah ini taca dulu ini please lost vacuum jadilah MVP eh lost vacuum aduh gak dapet eh berarti iono berarti kalau ko iono menang dong ini aku iya gak sih karena kan pokemonnya 110 semua ini HPnya di bawah harusnya menang ya kalau aku bisa nge iono terus dapat lost vacuum eh dapet ya udah eh berarti kita cuma bisa berharap dia nggak punya countercatcher lagi nih karena kalau dia dapet countercatcher ya udah aku kalah dan itu pun dia harus nge kao pokokan besar ini eh dia setapnya eh tapi dia bisa-bisa aja sih kalau dapet kirliah dia bisa eh dapet cardifanya dia bisa oke pake drift room tapi harus nama yang bravery charm ya dia gak bisa gak pake bravery charmnya mas vacuum mah gak ngaruh eh eh pokoknya intinya dia harus mendiki opok yang besarku untuk mau menangin game ini ternyata aja apakah dia bisa bravery charmnya berapa sih baru satu ya harusnya dia masih punya satu lagi semoga nyangkut di press misalnya the guard of fire bawa nya 2 bravery charm dan dia sudah pake countercatcher nya tapi bossnya belum keluar wah ini masalahnya ini bossnya belum keluar oke kita lihat aja apakah dia bisa menang atau enggak aduh di boss lah oh dia menyentuh paku pake cara itu waduh iya karena dia gak punya cara ya oke oke eh ke divoyer hmm shakikeh loh tapi kok kayaknya dia mau nyerang ya kalau dia nyerang ya udah menang aku berarti ini harusnya dia kalau emang mau narik bibaraku ya jangan nyerang atau mungkin dia gak tau ya mungkin aku gak punya boss gitu eh tapi ya ini kan dia gak mungkin nyerangnya pake guard of fire dia nyerangnya pake ini si drift loonnya aku paham disitunya mungkin ya mungkin dia ya tapi aku sih satu kurang saya tahu aku gak tau ya logikanya orang ini kenapa kok narik bibaraku tapi seakan-akan dia tuh mau nyerang gitu di next turnnya oh enggak sih dia gak nyerang ini dia ngeskip nah tuh kan hmm buang set set eh oke untungnya ada ini ya justruise incisor oke heal hmm maksudnya ini ya kita skip lagi kalau gitu waduh ini permainan menunggu ini bencana untungnya dia udah pake bossnya terus skip kita masih ada road kok jadi kalau kita bisa dapetin roadnya dari bi barrelnya ya udah kita menang ini atau bisa bi barrel yang di ko ya udah kita menang aja kita masih ada di situasi yang lebih di atas ya oke mundur lagi dia eh adri nabri oke kita bisa lagi inilah enaknya pura yang rajin Sarina ya ya emang ngeselin itu si mangidor itu duh dia mundur masukinnya ke ke default oke dia skip lagi sih eh aduh yang keluar malah gitu kan ya berarti otomatis harus saling nunggu ini iya udah udah abis energi ku ini 35 kan ntar lagi saling menunggu permainannya saling menunggu lalu kaki cambridge bayangin sisa dua kartu eh sisa kartunya dukit tapi roadnya nggak keluar-keluar loh hmm Oke mundur kayaknya dia juga habis deh dia enggak punya kayak dia mau Oh dia itu mau nge-stalling aku biar rasanya ya biar Deku ini habis gitu tapi aku punya road rasanya enggak punya kayak bravery cam ya udah menang ini nah super road ambil balik energinya terus tinggal ambil Samarten Vesel dan menang ya untung menang kayaknya dia nggak punya itu dia tuh mau coba cuman mau nge-stalling aja biar Deku habis duluan terus dia menang nah tukang dia nyerah juta terima kasih karena sudah menonton kalau masih ada yang bingung terkadang ini tinggal tanyakan aja di kolom komentar